Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai feminisme. Jadi secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa latin yaitu femina yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi feminin yang memiliki arti bahwa memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Kemudian kata feminin tersebut ditambahi imbuhan isme menjadi feminisme yang berarti perihal tentang perempuan. Dimana feminisme sendiri itu merupakan gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pada awalnya, feminisme muncul ketika kaum perempuan mulai sadar untuk mengorganisir dirinya dalam skala yang cukup besar dan efektif. Untuk memperbaiki keadaan mereka. Gerakan feminis ini dimulai sejak abad 18 dimana tokoh perempuan dari Inggris yaitu Mary Wollstonecraft menerbitkan bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women dimana untuk pertama kalinya ide-ide abad pencerahan dikaitkan dengan situasi kaum perempuan. Dalam bukunya tersebut, Mary Wollstonecraft menganggap permasalahan utama yang menghalangi perempuan sehingga tidak bisa berjuang demi memperbaiki dirinya adalah karena perihal tirani rumah tangga. Tirani rumah tangga yang dimaksudkan adalah pada saat itu perempuan hanya berdiam diri di rumah dan ekonominya bergantung pada laki-laki sehingga Wollstonecraft mengajukan penyangkalan mengenai hak-hak politik pendidikan dan pekerjaan yang setara untuk perempuan. Pemikiran dari A Vindication of the Rights of Women inilah yang menjadi landasan feminisme modern. Lalu beranjak pada saat revolusi Perancis dimana pada saat itu perempuan sudah diberi kesempatan untuk menyingkirkan kondisi-kondisi yang usang tidak hanya pada level individual tetapi juga pada level sosial dimana salah satu tokohnya adalah Olimpée de Gaug yang menyuarakan kesetaraan dan hak sakral atas harta kepemilikan untuk perempuan yang sudah menikah maupun yang hidup sendirian. Dan pada tahun 1791 Olimpée de Gaug menerbitkan deklarasi hak-hak perempuan dimana yang menyuarakan kesetaraan hak dalam hukum, pemerintahan, dan pendidikan. Lalu di Amerika tokoh yang menyuarakan gerakan feminis adalah Elizabeth Cady Senton dimana pada tahun 1848 dia menerbitkan konvensi hak-hak perempuan yang pertama yang memberi usulan resolusi yang radikal dimana perempuan harus turun ke jalan dan berkampanye demi hak pilih. Setelah itu, Elizabeth dan partnernya yaitu Susan B. Anthony berbicara di rapat-rapat di seluruh negeri untuk mengkampanyekan kondisi guru perempuan, pernikahan atas upah dan hak milik perempuan, pendidikan, dan hak pilih untuk perempuan. mereka juga mengajukan banding ke parlemen untuk menentang undang-undang yang mengharuskan seorang majikan untuk membayar upah seorang pekerja perempuan ke suaminya. Setelah membuat petisi pada tahun 1850 akhirnya parlemen negara di sana mulai menunjukkan simpati terhadap gerakan dari konvensi hak-hak perempuan tersebut. Akhirnya pada tahun 1860 14 negara bagian mengesahkan pembaruan mengenai hak milik perempuan. Lalu di Inggris terdapat tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak pilih yaitu Emeline Pencres bersama dua anaknya yaitu Christabel dan Sylvia Pencres. Mereka mendirikan Women's Social and Political Union atau WSPU pada tahun 1903. WSPU itu tumbuh secara masif pada tahun 1911 di mana pada saat itu Perdana Menteri menjanjikan sebuah undang-undang yang memberikan hak pilih kepada perempuan namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal tersebut membuat kaum perempuan pada saat itu melakukan unjuk rasa dan mogok makan. Puncaknya ketika Perang Dunia I dimulai pemerintah Inggris melemah akibat perang tersebut dan bangkrut di hadapan serangan dari gencaran-gencaran dilakukan oleh perempuan pada saat itu. Akhirnya pada tahun 1918 kaum perempuan mendapatkan hak pilihnya. Setelah berbagai gerakan perempuan yang tumbuh menjadi kekuatan politik yang besar tersebut yang menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara pada intinya terdapat tiga arus utama feminisme yaitu feminisme radikal feminisme sosialis dan feminisme liberal dimana pada feminisme radikal permasalahannya lebih kepada patriarki dengan gerakannya berupa kampanye dan demonstrasi dengan melawan kekerasan laki-laki terhadap perempuan pemerkosaan dan pornografi sedangkan pada feminisme sosialis melihat permasalahan berupa dominasi laki-laki dan eksploitasi kelas dan gerakannya yaitu gerakan-gerakan anti-imperialis organisasi-organisasi buruh dan partai politik kiri sedangkan permasalahan pada feminisme liberal adalah prasangka mengenai sistem yang harus dikoreksi dengan gerakannya yaitu lobi-lobi pemerintahan yang pro dengan perempuan mewujudkan deklarasi dengan melahirkan undang-undang kesetaraan hak pada perkembangannya terdapat kemunculan aliran feminisme lainnya yaitu feminisme psikoanalisis eksistensialis postmodern multikultur London global serta ekofeminisme namun pada intinya feminisme itu lahir karena kebangkitan perempuan yang ingin menggeser statusnya sebagai makhluk kedua setelah laki-laki pada intinya feminisme itu lebih pada perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki selamat menikmati